Ya, satu maksudnya ini memang mengharusan baru buat kita untuk mengulangi COVID-19, kita untuk vaksin. Ya, rasanya biasa lah kayak orang disuntik ya, ada rasa cekit-cekit, tapi cuma sampai sekarang tidak ada efek apa-apa yang dibesarkan, saya masih sehat malah pihak, dan mudah-mudahan ini melalui dampak buat kesehatan saya, ya, untuk berindah dari COVID-19 ini. Ya, rasa biasa aja lah, kayak cukup biasa ya, sampai sekarang, jalan 30 menit, sampai sekarang saya masih tidak merasakan apa-apa. Ya, harapanan kan, ya, untuk kita memanimin, apa, mengecilkan, apa namanya, kena COVID-19 lah. Ini penting juga buat kita, karena kita bertanding sering berangkat kan ke luar negeri, jadi ada vaksin ini jauh lebih baik dan lebih menerangkan kita. Pertama sih, sebelum masuk juga, agak takut juga sih, setelah di vaksin, gak tau ya, biasa sangat, apa nih, sangat yakin bahwa ini gak ada efek sama sekali, karena gak sama sekali gak kerasa tadi saya vaksin. Terus, apa nih, terima kasih juga ya, pemerintah bahwa telah, ya, apa nih, kita mendapat vaksin dari Atit-Atit yang berangkat ke Swiss dan di All England nanti ya. Mudah-mudahan, apa nih, efek sampingnya ini gak ada sama, ya, gak ada seperti yang dari saya lihat tadi ada berapa, 80 ini ya, 80 orang itu, 82 orang ya, masalah itu, semua dalam keadaan baik-baik aja. Kemudian ini bisa bermanfaat ya, karena buat, apa nih, menenangkan ya, dari Atit-Atit yang mau berangkat, jadi terasa lebih aman ya, karena udah di vaksin, ya itu ya harapan dari saya. Ini merasa hanya, ya, kayak digigit semut. Kan ada sentik biasa kayak gitu sih, halepannya, semoga ya, kita bisa petuli lah dari Covid ini, bisa cepat, bisa cepat hilang, biar kita bisa semu, bisa benar-benar, kayak sepertinya semuanya. Dari vaksin dalamnya lebih tenang, tapi tetap kita harus menjaga protokol-protokol kesehatan. Yang harus saya pribadi sih, juga kenapa-napa, yang sama kayak hari sentik biasa aja sih, seperti itu. Jadi, gak ada pendapat. Tadi, ya, gak ada apa-apa sih, vaksinnya sih, senang aja sih, tadi udah ikut di vaksin, apalagi juga Pak Presiden juga udah di vaksin, terus banyak juga yang udah di vaksin, jadi ya, ya, kita senang aja sih, bisa ikut berpartisipasi di vaksin. Semoga semuanya kembal Corona, kembal Covid, gak ada yang kena lagi, dan semoga pandemi ini cepat berakhir, itu sih yang harapan saya, Pak. Harapannya ya pasti bisa kembalin rumah lagi, udah gak pakai pasker lagi, tapi tetap jaga kesehatan lah buat semuanya. Ya, mungkin Corona ini bisa cepat berakhir sih, Pak. Terima kasih.